Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sopir Transjakarta yang tewas dalam kecelakaan bus pada Senin 25 Oktober 2021 lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Riza mengatakan jika menjadi sopir bus Transjakarta merupakan pekerjaan yang berat. Untuk itu, Riza mengatakan pihaknya telah meminta kepada PT Transjakarta untuk melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dua bus Transjakarta mengalami kecelakaan di jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada seminggu pagi. Akibat peristiwa ini, dua orang meninggal dunia yakni sopir dan penumpang. Sedangkan puluhan orang lainnya mengalami luka mulai dari ringan hingga berat.